Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Mbak Hilda, selamat sore, pendiri Sorong Peduli Sampah di Sorong. Halo, selamat sore. Betul, saya pendiri dari Sorong Peduli Sampah yang ada di kota Sorong. Mbak Hilda, apa itu program Sorong Peduli Sampah? Dan apa kegiatannya? Silahkan. Oke. Jadi, sebelum saya memperkenalkan apa itu Sorong Peduli Sampah, saya mau menceritakan sedikit tentang Ekonusa. Yayasan Ekonusa dulu. Baik. Jadi, Yayasan Ekonusa itu adalah Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan, yang merupakan organisasi nirlaba dengan fokus program pada kegiatannya, pada peningkatan berbagai inisiatif lokal ke tingkat nasional dan internasional. Begitu. Ekonusa ini mengelola sumber daya manusia dan juga sumber daya alam di Tanah Papua dan juga ke Pulauan Maluku. Nah, seperti itu. Kemudian, program dari Ekonusa sendiri itu ada namanya Mobilisasi Dukungan Publik dan Kaum Muda, dimana salah satunya adalah School of Eko Diplomasi. Nah, apa itu School of Eko Diplomasi? Itu merupakan salah satu program pengembangan kapasitas untuk kaum muda perkotaan, terutama yang berada dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Misi utama dari program School of Eko Diplomasi ini adalah meningkatkan kapasitas kaum muda dan kepemimpinan lingkungan, khususnya terkait dengan isu lingkungan, hutan, dan juga laut di Indonesia. Nah, School of Eko Diplomasi ini adalah pelatihan. Pelatihan dalam hal membuat suatu aksi yang bergerak dalam lingkungan. Di situ ada tiga kategori dalam hal mengikuti pelatihan, dan saya mengikuti pelatihan yang dari kelas dasarnya, yaitu umur 16 sampai 25 tahun. Kemudian ada juga kelas menengah, yaitu dari 20 sampai 30 tahun. Kemudian yang terakhir adalah usia 25 sampai dengan 35 tahun. Dan yang saya ikuti adalah yang pertama, yang kelas dasar untuk usia muda 16 sampai 25 tahun, mengingat usia saya masih mahasiswa, yaitu 20 tahun. Nah, di dalam pelatihan ini yang disebut dengan School of Eko Diplomasi, di mana kita mengikuti pelatihan selama 4 hari dari tanggal 20 September kemarin 2020. Di situ kita banyak dilatih tentang membuat aksi cara-cara melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di kota kita sendiri, yaitu kota Sorong, Papua Barat. Dan juga tidak hanya itu, kita mengunjungi berbagai tempat yang berbaur dengan lingkungan. Contohnya seperti taman wisata mangrove di kota Sorong, kemudian bank sampah Sorong Raya. Di situ pengelola sampah seperti apa, kemudian kita diperkenalkan, dan sebagainya. Nah, setelah 4 hari belan, di akhir acara untuk suami, di mana kita harus betul-betul keluar dari sini, harus menghasilkan satu aksi nyata terhadap Ling. Kemudian saya dan teman-teman saya, kami semua hanya berjumlah 25 orang pemuda yang terwakilkan dari seluruh kota Sorong. Jadi seperti itu. Kemudian saya dan teman-teman saya yang beberapa, kami berinisiatif untuk membuat Sorong peduli sampah. Di mana di situ adalah kaum-kaum muda milenial yang peduli terhadap sampah. Dan khususnya kita didukung oleh Ekonusa itu sendiri. Seperti itu. Nah, Ekonusa ini... Jadi, kenapa kita memilih Sorong peduli sampah? Bagaimana? Ekonusa ini siapa pendirinya? Atau siapa pendukung yayasan ini? Ya, jadi CEO dari Yayasan Ekonusa sendiri itu ada Bustar Maitar, Bapak Busta Maitar. Mereka itu salah satu yayasan di Jakarta. Di Jakarta. Kemudian mereka membuat pelatihan terkhusus untuk di daerah Papua dan juga Maluku. Tapi yang saya tahu sudah banyak sekali alumni yang dari Sabang sampai Merauke. Sekarang mereka terfokus pada lingkungan yang ada di Papua sama Maluku itu sendiri dulu. Oke, oke. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Nah, kegiatannya apa Sorong peduli sampah ini? Jadi kegiatan dari Sorong peduli sampah ini terbilang cukup baru. Kita baru terbentuk dari bulan November sampai sekarang. Nah, di situ kita memerlukan waktu untuk berpikir tentang aksi apa yang kita buat. Dan akhirnya kita pergi untuk Sorong peduli sampah. anak-anak muda yang membuat, yang peduli terhadap sampah. Tentang jangan buang sampah sembarang dan sebagainya. Di samping itu, bagaimana kita harus melakukan aksi nyata sedangkan kita masih berada dalam situasi COVID-19 seperti ini. Kita tidak, kalau mau dibilang Sorong peduli sampah berarti turun lapangan, membersihkan jalan, membersihkan laut, membersihkan pantai dari sampah. Tapi karena COVID-19 sekarang ini, kita tidak bisa banyak beraktifitas untuk saling berinteraksi dan sebagainya. akhirnya saya dan teman-teman saya membuat lomba foto dan video tentang sampah yang dilakukan oleh teman-teman dari Sorong peduli sampah. Dan juga kita dibantu tentunya dengan support system kami dan Nusa sendiri. kemudian kita bekerja sama dengan Bank Sampah Sorong Raya. Kemudian kita juga bekerja dengan Pace Lingkungan atau Bapak Dinas Lingkungan Tasorong, Papua Barat. Jadi betul-betul kita dari alumni School of Economics ini betul-betul sangat diperhatikan, sangat diapresiasi dan sangat didukung 100% untuk dapat membuat aksi nyata di kota Sorong, Pak. Jadi itu yang kita buat lomba foto dan video. Oke, oke. Nah, apa hubungan Sorong peduli sampah dengan Bank Sampah Sorong Raya? Apakah kedua program ini seperti Hulu dan Hilir atau bagaimana? Atau misinya sama tetapi beda organisasi atau bagaimana? Silakan. Iya, betul sekali. Jadi di sini ada kedua perbedaan. Kami sendiri Sorong peduli sampah adalah komunitas anak-anak milenial yang peduli terhadap sampah. Kemudian Bank Sampah Sorong Raya sendiri adalah salah satu perbedaan yang bergerak dalam pengelolaan sampah di kota Sorong. Perusahaan besar yang mengelola sampah bahan-bahan yang lebih berguna dan pilah-pilah sebelum ditaruh di Bank Sampah. Jadi kita sebelumnya mengadakan lomba video ini juga kita bekerja sama dengan Bank Sampah Sorong Raya. Di mana di sistematika lomba foto dan video, videonya di tag oleh teman-teman yang mengikuti lomba khususnya kaum milenial. Mereka foto sampah sebanyak lima foto, kemudian membuat video durasinya satu sampai tiga menit tentang sampah itu sendiri. Dan di share ke Instagram tentunya. Dan captionnya sendiri juga harus betul-betul mereka mengetahui kenapa mereka mengambil tempat itu sebagai foto mereka. Kenapa harus sampah itu, kemudian apa solusi mereka. Jadi betul-betul yang memahami tentang foto dan video dan sampah itu sendiri, ya Bank Sampah. Jadi kita bekerja sama untuk menilai teman-teman yang menghasilkan karya yang baik dari sampah dan videonya. Jadi Bank Sampah Sorong Raya ini adalah satu perusahaan ya? Betul. Oke, oke. Masalah sampah ini kapan munculnya di Sorong? Dan mengapa ada masalah ini? Populasi yang bertambah mendadak atau kepedulian masyarakat yang kurang? Atau pengelolaannya yang kurang? Silahkan. Betul. Jadi masalah di kota Sorong ini yaitu terutama sampah. Betul. Di kota Sorong ini yang paling mendasar bencana alamnya itu banjir. Dan banjir pasti dihasilkan oleh sampah. Dan masalah sampah ini sudah lama terjadi di kota Sorong. Dan juga itu salah satu PR teman-teman seorang peduli sampah. Untuk bagaimana kita bisa teman-teman milenial dulu untuk bisa lebih peduli terhadap sampah. Kemudian mungkin dari ketidakpedulian masyarakat, ketidakpedulian kaum muda, dan juga masyarakat seluruhnya yang belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk itu, bank sampah Sorong Raya sendiri bekerja sama dengan kami untuk mensosialisasikan bank sampah Sorong Raya ini ada di tengah-tengah kota Sorong dan menjadi solusi sampah yang ada di kota Sorong. Jadi sampah yang ada di masyarakat bisa dipilah dulu, kemudian dimasukkan ke bank sampah Sorong Raya. Nah itu menjadi salah satu nilai ekonomi sebagai masyarakat. Di mana ketika sampah itu dijual ke bank sampah, itu artinya mereka mendapatkan penghasilan dari bank sampah Sorong Raya. Jadi belum ada banyak yang tahu, untuk itu kami dari peduli sampah juga terus membantu untuk mensosialisasikan apa itu bank sampah Sorong Raya. Seperti itu. Oke, oke. Dan populasi, oke. Populasi gimana? Nah kalau di kota Sorong sendiri, menurut sorongkota bps.co.id, jadi memang dari tahun ke tahun, dari tahun 2017, 2018, dan 2019, kota Sorong dan kabupaten Sorong khususnya sangat mengalami banyak peningkatan. Nah itu artinya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, akan lebih banyak menghasilkan sampah masyarakat, sampah dari banyaknya penduduk. Nah terutama pada anak muda Pak. Jadi kami sendiri berusaha dari teman-teman Sorong peduli sampah, berusaha untuk mensosialisasikan bahwa anak muda adalah penghasil sampah terbanyak. Karena mereka begitu senang dengan duduk nongkrong di pinggir jalan, kemudian minum, minum minuman, kemudian menghasilkan sampah-sampah plastik. Mereka selalu melakukan itu, daripada bawah botol minum sendiri, kemudian diisi, dan juga mereka selalu saja untuk membeli belanja online. Nah itu kan semua menghasilkan banyak sampah. Jadi betul-betul fokus kami itu terhadap teman-teman seumuran kami dulu. Untuk jangan terlalu banyak menghasilkan sampah, pakailah tumbler, bawalah tas dari rumah, jangan menggunakan kantong dan segala macam yang akan lekatkan sampah di kota Sorong. Seperti itu. Nah sejak program ini didirikan, apakah sudah ada dampak atau perubahan dalam pengelolaan sampah di Sorong? Iya. Dari awal kita membuat lomba foto dan video, otomatis kita merekrut teman-teman yang sudah mengikuti lomba dan pemenangnya untuk terus bisa mensosialisasikan bank sampah Sorong Raya, terutama pengelolaan sampah yang ada di kota Sorong. agar supaya sampah itu sendiri bisa berkurang. Jadi dampak yang kita rasakan teman-teman di Sorong juga itu lebih peduli. Bahkan kita mengajak semua teman-teman yang kemarin untuk terus bisa mengelola sampah mereka dengan baik dan juga mengajarkan kepada orang lain. Seperti itu. Dan sudah ada perubahannya untuk mereka sendiri. Bagaimana Pak? Apakah sudah ada perubahan di dalam mereka sendiri atau kalian sendiri? Iya. Saya ambil contoh dari saya sendiri sebagai anak muda sebelumnya yang belum paham dengan isu-isu lingkungan, belum paham dengan sampah yang berserakan. Saya termasuk orang yang belum paham dengan itu. Tapi ketika saya mengikuti pelatihan ini, kemudian kita sudah membuat aksi seorang peduli sampah, kita lebih banyak belajar terus dari Ekonusa. Dan kalau saya, saya lebih tidak membawa, tidak, sorry, tidak mengambil plastik dari supermarket. Jadi saya isi ke dalam tas saya. Saya bilang tidak usah pakai kantong plastik. Saya bawa kantong sendiri. Dan juga kalau mau beli minuman saya isi di tumbler. Itu sih perubahan yang kecil tapi besar manfaatnya. Bagi saya dan juga bagi teman-teman saya. Oke, oke. Mungkin satu dua tahun lagi saya interview lagi untuk melihat perubahan sampah di sorong. Siap. Oke, terima kasih. Saya berharap juga, ya. Terima kasih Mbak Hilda. Saya berharap juga, saya berharap ketika dua tahun kita bertemu lagi dan diwawancarai lagi, semakin banyak perubahan yang bisa terjadi di kota Sorong, Papua Barat. Oke, oke. Seperti itu. Terima kasih Mbak Hilda. Terima kasih. Terima kasih. Passi. Terima kasih bah Rashid Moza. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih utamanya dan sampai atas Tuhan Sax Beatan megat dengan suatu 3 hal seperti vorstellen yang Samrado además tidak mengenalakan atas Hilda Kelu Talk�리. Dan sampai jalan aja dan tengah mem战 Foundar para Schüler3 Anda tidak mengenali Selatan spent the last one. Terima kasih. Terima kasih.